Intro Ya sobat youtube Hari ini Saya akan Memperlihatkan panen Dua tanaman yang saya tanam Sudah sekitar Dua bulanan Ya Yaitu Kacang kecipir Dan Bengkuang Kacang kecipir Itu sangat Enak juga dibuat sayur Contohnya seperti ini yang saya tanam Jadi ini adalah Kacang kecipir Jadi kacang kecipir ini Sudah berumur Lebih dari dua bulan Dan Sepertinya sudah siap panen Seperti ini Jadi kacang kecipir ini Adalah sayuran yang sangat Memiliki banyak kandungan khasiat Untuk kesehatan Dan juga nikmat untuk dimakan Jadi kacang kecipir ini Bisa ditumis Dimasak sup dan lain sebagainya Jadi ini ada banyak ya Buahnya Di atas kacang kecipirnya Ini kacang kecipir Ya saya taruh juga di parah-parah Ini ada tiga Tiga planter bag Jadi dalam tiga planter bag ini Sudah tumbuh Seperti ini Nah ini sudah siap panen Sudah siap panen Jadi ini Dia naik ke atas juga Sampai ke atas Hanya sekali buahnya ya Nah ini Ditanam hanya pada Planter bag seperti ini Ya Ini planter bagnya Ya Dia tumbuh seperti ini Nah kita akan panen Ada beberapa yang panjang Yang sudah besar Itu bisa dipanen Nah kita menggunakan gunting Ya yang sudah panjang dan besar Itu bisa dipanen Ini ada yang di dalam juga Jadi Sobat youtube yang belum pernah melihat Terutama di wilayah Mama saya Belum pernah melihat Kacang kecipir Maka inilah Yang disebut Kacang kecipir ya Ya masih banyak lagi Kita akan panen terus Kacang kecipir ini Yang kedua Poli bag Eh planter bag Yang kedua ini Juga cukup banyak Memang cukup Cukup rimbun buahnya ya Cepat Banyak buahnya Dan bahkan Buahnya lebih banyak Daripada daunnya ini Cuma banyak yang rontok Karena Ini musim hujan ya Banyak yang rontok Yang rontok ini Tidak jadi Banyak yang rontok Karena musim hujan Sekarang kita lihat Banyak yang rontok Hasil panen kita Kecipir yang Panen pertama ya Panen perdana Kecipir ini Ternyata bisa tumbuh Di daerah dataran tinggi Di mamasa ini Dengan ketinggian Kurang lebih seribu mdpl Ya Dari nanti Kalau sobat youtube Mau juga menanam Maka Tidak masalah Ditanam di planter bag Ya Dan ditanam di daerah Ketinggian seperti di mamasa ini Sebentar juga Kita akan melihat Bagaimana Proses panen bengkoang Di bawah ini adalah Tanaman bengkoang Tanaman bengkoang ini Sudah saya tanam 5 bulan lamanya Jadi sudah berumur 5 bulan Jadi sudah sangat tua Untuk dipanen Walaupun sudah tumbuh Bijinya Ya Buah Buahnya ini Ini buahnya sebenarnya Kalau mau ditumbuh sampai tua Agak-agak lama ya Jadi tidak apa-apalah Walaupun kita tidak gunakan Nanti bijinya Untuk ditanam Tetap kita bisa beli secara online Bijinya Untuk ditanam Tapi kita akan Segera panen Karena sudah berumur 5 bulan Sudah siap dipanen Kalau lewat Dia kurang bagus lagi Jadi Ini tadi Sudah satu Baris Saya Panen Dan ternyata Buahnya sangat Ungginya sangat besar Seperti ini Inilah Hasilnya bengkoang Yang ditanam Di mamasa Ini memang Umurnya sudah lama 5 bulan Sebenarnya Umur panennya bisa 4 bulan Sampai 5 bulan Nah Sekarang kita akan Coba panen disini Nah ini Dalam satu Baris ini Ada Sekitar 5 atau 4 Tanaman yang saya tanam Dan ini Sudah cukup tua Kita lihat Aduh ini agak kecil ya Panenannya agak kecil ini Padahal dia sangat panjang Sudah banyak yang Berbuah Sebenarnya Ini saya mau sampaikan sedikit Bengkoang ini Bengkoang ini Kalau mau diperbesar Umbinya Seharusnya tidak Dibuat buah Seperti ini Buahnya Kalau baru muncul Dia harus Dimatikan Dipotong Kemudian Cabang-cabangnya ini Harus Dipotong-potong Sehingga dia tidak terlalu banyak cabang Sehingga Buahnya bisa maksimal Umbinya bisa maksimal Tetapi Untuk sementara Saya lakukan seperti ini Karena Saya ingin Mendapatkan Bijinya Mudah-mudahan ini bijinya Walaupun belum terlalu tua Saya lihat Tapi bisa ditanam ya Nanti Dikeringkan Oke Yang berikutnya lagi Nah ini sangat besar ya Ini dua pohon ya Ini ada yang kecil Yang kecil Sedangkan ini yang lumayan besar Tapi dia agak rusak ya Terbelah Seperti ini Ini terbelah Tapi dia lumayan Cukup besar Yang berikutnya lagi Nah ini Agak besar juga Dia dalam Iya Ini cantik ya Dia tidak terbelah Seperti ini Ya Pengkuangnya Masih ada satu Lagi Sini Ada dua ya Ini agak kecil ini Kemudian yang terakhir Untuk satu baris ini Ya Kecil ya Ya Seperti ini Jadi Paninannya Dalam satu baris ini Ini dia Dan ini yang Baris yang lain Yang besar Kita lihat Inilah Pengkuang yang ditanam Di mamasah Ya Ini cukup besar Yang ini ya Oke ini Ini baru Dua baris Ya Ini masih ada lagi Yang lain Kita Khusus hari ini Saya mau panin Tiga baris Ya Kita lihat Lagi yang ini Dia terlalu rapat ini ya Jadi Kita pelajari Ternyata Ini Buahnya agak kecil Sebagian Karena dia Ditanam terlalu rapat Ya Seperti ini Yang termasuk kecil ya Berikutnya Ini Ini Tiga Masih kecil Walaupun sudah berumur Tua Ini karena pengaruh Mesim hujan Ya Ketika ditanam Pada saat Mesim kemarau Ini bisa bagus Tapi ini persis Mesim hujan Ditanam ya Ya Kemanjang dia ini Yang berikut Walaupun kecil ya Dan yang terakhir Dan yang terakhir Ya Lumayan Ini ya Nah Inilah semua Inilah semua Bengkuang-bengkuang yang ditanam Dan Rencananya saya akan menanam di Planter bag juga Di Poli bag Dan saya Usahakan semaksimal mungkin Buahnya Dengan cara Tidak Dibuahkan Ya Tidak boleh Ada buahnya Ini Dan Dipotong Dipangkas-pangkas Sehingga tidak terlalu Banyak rantingnya Jadi seperti itu Kalau mau membesarkan Tapi ini karena Tidak dibuat Seperti itu Maka Ya Buahnya Pada umumnya Kecil Untung saja Ada Beberapa yang besar Seperti ini Ya Ada tiga yang besar Oke Terima kasih Demikian Review Panen Bengkuang Yang Saya lakukan hari ini Sampai Ketemu pada Video Panen berikutnya Jangan lakukan hari ini